Intro Data kasus kebakaran selama tahun 2022 sampai akhir bulan Desember, jumlah kebakaran meningkat sebanyak 151 kasus, dibanding tahun 2021 sebanyak 131 kasus. Tingginya kasus kebakaran yang terjadi di kota Makassar selama tahun 2022 tidak lepas dari melemahnya. Kesadaran masyarakat terkait pencegahan kebakaran. Muhammad Cakrawala, Kepala Bidang Pemadam Dinas Pemadam Kebakaran Kota Makassar saat ditemui menjelaskan jika pihak pemadam kebakaran Kota Makassar di tahun sebelumnya karena COVID-19 sangat tinggi sehingga terbatas untuk sosialisasi. Sementara itu hambatan yang sering dialami petugas pemadam kebakaran selama tahun 2022 saat menuju lokasi. Kurangnya tingkat kesadaran masyarakat dalam memberi akses jalan dan ruang gerak kepada petugas. Selain itu, tingkat kemacetan juga menjadi salah satu hambatan karena jam-jam tersebut rawan terjadi kebakaran. Terkait dengan kesadaran masyarakat yang mungkin agak sedikit melemah tentang efektifnya dalam hal pencegahan, kami juga mengaparkan mungkin di tahun-tahun kemarin ini karena keterkaitan dengan adanya COVID-19 maka kami terbatas untuk turun ke wilayah, untuk turun bersosialisasi, bertemu langsung ke masyarakat. Tapi secara tidak langsung kami mengalihkan ke sosial media dengan cara kami mengupload beberapa pesan-pesan moral untuk pencegahan dan terkhusus juga untuk penyelamatan, bagaimana tipikal masyarakat menghadapi suatu kejadian dan segera merespon nomor layanan kami yang selalu tertera di setiap uploadannya. Untuk hambatan yang selama ini kita hadapi sih, Alhamdulillah dalam kurun waktu setahun kemarin ini dalam kota Makassar, efektivitas hambatan yang kita lalui lebih cenderung masih di jalan. Jadi tingkat kesadaran masyarakat untuk memberikan akses kami untuk menuju ke tujuan itu, masih ada beberapa masyarakat yang belum memberikan kami ruang, ruang gerak. Bahkan di kota Makassar ini, sebagaimana kita tahu, ada beberapa titik kemacetan yang di jam-jam rawan dan pada saat jam-jam rawan itu banyak terjadi kejadian kebakaran. Untuk mengoptimalkan kinerja petugas pemadam kebakaran pada tahun 2022, pada tahun 2022 ada penambahan personil sebanyak 80 orang sehingga perharinya bisa mencapai 150 orang piket 1x24 jam. Tahun 2023, petugas pemadam kebakaran kota Makassar akan gencar melakukan sosialisasi kepada masyarakat serta akan menyiapkan damtor dan pekarong di beberapa lorong yang ditunjuk oleh pemerintah setempat guna pemadaman darurat sambil menunggu petugas pemadam kebakaran menuju ke lokasi kebakaran. Ardi Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan. Terima kasih telah menonton!